Halo, selamat datang di thecurlygirljournal.blogspot.com Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat alis yang sempurna Let's check this out Menurutku, makeup secara keseluruhan hasilnya kan kurang bagus Kalau alis kita itu kurang dibentuk atau kurang terawat Jadi, aku punya dua alternatif Yang pertama, biasanya aku memakai pensil alis Ini dari Pixy Dan warnanya itu coklat natural Dan juga, pilihan yang kedua Aku ada Eyebrow Kit dari The Body Shop Ini bentuknya tuh kayak eyeshadow gitu Ada dua warna, yang satu agak kehitaman dan yang satu coklat Nah, sekarang aku coba ya dua-duanya Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur dulu alis kamu Ambil pensil alis Lalu, letakkan pensilnya seperti ini Nah, berarti ini adalah pangkal dari alis kamu Lalu kita beri tanda Sudah sini juga Nah, kalau udah kita mulai gambar ya Dibuatnya agak naik Biasanya sekitar 3 perempatnya itu naik dulu Nah, lalu kita buat menurun Nah, seperti ini Mungkin hasilnya memang kelihatan kasar dan ketebelan Karena ini memang pakai pensil alis Jadi, kita butuh sikat yang seperti ini Untuk menyikat alis kita Nah, lalu sisi yang satunya lagi Kita akan memakai eyebrow powder Eyebrow powder dari Body Shop Aku kan memakai yang warna coklatnya Tapi aku tidak akan menggunakan kuas yang ini Karena terlalu kecil Jadi, kamu butuhkan angle brush Seperti ini Itu cukup ambil sedikit saja Sama kayak tadi Kalau kamu udah semakin lama bikin alis Semakin tahu harus seperti apa alis kamu Jadi, nggak usah dibatas-batasin lagi Juga udah bisa Kalau dengan eyebrow powder ini Hasilnya bakal lebih natural Barukan ke arah depan Jadi, bagian depannya itu jangan terlalu tebal Karena bisa membuat kamu kelihatan galah Sudah Nah, ini opsional sih sebenarnya Langkah terakhir itu Supaya alis kamu lebih awet dan tahan lama Adalah mengoleskan eyebrow fix Seperti yang kemarin sudah aku review Atau kamu juga bisa kok pakai mascara bening Cara pakainya tinggal diulasin aja ke alis kamu Supaya rambut-rambutnya itu Tidak berantakan Dan alis yang kamu bikin ini lebih awet Nah, alisku udah jadi deh Terima kasih sudah menonton videoku See you next time